Atau keluar dari rumah Bersama ini kami ingin mengulas sedikit Bagaimana perspektif perlindungan anak Kalau kita berbicara stay home Stay home tidak hanya bagaimana anak-anak yang di rumah Tidak boleh keluar Tetapi kita juga harus berpikir Bagaimana anak-anak yang saat ini tidak berada di rumahnya Kembali pada rumah mereka sendiri Misalnya anak-anak yang di dalam LKSA Di dalam Pantiasuhan Di dalam pesantren Dan ini sendiri merupakan suatu kesempatan Tetapi juga ada satu tantangan Bapak-Ibu Dalam beberapa realitas ini Anak-anak tidak hanya selalu berada di dalam keluarga Kita juga harus melihat Bahwa ada anak-anak Jutaan anak-anak Yang ada di Pantiasuhan Yang di asu oleh kakek neneknya Yang juga satu realitas Kalau kita berbicara stay home Yang juga ada dampaknya adalah Bahwa kekerasan terhadap anak Itu nyata terdadi di dalam keluarga Namun stay at home Yang ada saat ini Kita merupakan suatu kesempatan Kesempatan bagi keluarga Bagaimana bisa bersama kembali Mungkin ini saatnya Dimana keluarga bisa Ngobrol bersama Tidak dipatasi oleh gadgetnya Bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama Membangun satu teamwork bersama Bisa makan bersama Bisa beribadah bersama Hal-hal yang mungkin seharian kita Selama ini Sulit untuk kita lakukan Terutama bagi keluarga Yang ada di perkotaan Salah satu contohnya Tentu kita lihat Realitas di Jakarta Bapak ibu yang bekerja Harus berangkat pagi hari Pulang malam hari Anak kita sudah tidur Mungkin kita pulang Tapi anak kita belum bangun Sebelum kita berangkat Stay home saat ini Merupakan satu kesempatan Untuk kita merajut komunikasi yang baik Dengan anak-anak kita Dan dengan keluarga kita Namun juga Ada banyak tantangan Yang Meliputi hal ini Apakah kita siap Sebagai orang tua Yang seringkali kita Hanya melakukan rutinitas Untuk Pagi hari Menyiapkan Mereka Pergi ke sekolah Malam hari Kita menanyakan Anak punya PR Kita kerjakan sendiri Tetapi saat ini Anak kita Berada di dalam Keluarga Dan kita harus memastikan Bahwa anak kita Itu menyenangkan Di dalam keluarga kita Disinilah mulai Berbagai tantangan Pertama Apakah kita punya Kemampuan Untuk bagaimana Mengasuh anak kita Salah satunya adalah Adanya kebosanan Anak kita ini Adalah anak yang Dynamic Energic Tentu Sesuai dengan Perkembangannya Ingin sekali Dekat Bermain Bersama Teman-temannya Apalagi Anak remaja Anak remaja Lebih baik Bersama Teman sebayanya Yang lebih nyaman Mungkin Dibandingkan Daripada Orang tuanya Kedua Anak kita Saat belajar Apakah Kita bisa Punya kemampuan Untuk Menampingi Anak-anak kita Saya sendiri Pernah mengalami Anak saya Adalah Apa Kata Bapak Dan ibu guru Itu merupakan Suatu hal yang Juga menjadi Tentangan Bagi saya Untuk Nah Coba Lihat ini Kita katakan Opsi seperti itu Tetapi Anak saya Berbicara Kata ibu guru Saya Seperti ini Ma Itu juga Menjadi satu Tentangan Full time Sekarang Kita harus Jadi guru Di dalam Anak-anak kita Keluarga kita Tentangan Berikutnya Adalah Fasilitas Fasilitas Seberapa Banyakkah Anak-anak kita Yang punya Fasilitas Online Secara Lancar Dengan demikian Ada risiko Dari Anak-anak kita Yang lain Terutama Anak-anak yang Rentan Untuk mungkin Tidak bisa Mengikuti Pelajaran Dengan Dibandingkan Dengan Teman-teman Mereka Karena Keterbatasan Dalam Fasilitas Tersebut Dan akhirnya Nilai mungkin Tidak baik Mendapatkan Bullying Karena Tidak Terekspos Juga Kedua Kalau kita Melihat Dengan Keluarga Yang Rentan Ternyata Ada satu Tentangan Dengan Stay Home Ini Kami Mendapatkan Informasi Dari Teman-teman Kami Yang ada Di daerah Bahwa Di keluarga Yang rentan Stay Home Itu Adalah Berarti Ada Pembatasan Dari Mata Pencarian Mereka Yang dampaknya Adalah Kelangsungan Hidup Mereka Mereka Harus keluar rumah Bapak Ibunya Atau Pengasuhnya Untuk Bisa Mencari Sesuap Nasi Untuk Kelangsungan Hidupnya Dengan Dengan Demikian Anak-anak Tidak Ada Yang Mengawasi Siapa Yang Mengajari Anak-anak Belajar Dengan Demikian Dan Disinilah Berarti Anak-anak Ini Juga Rentan Terexpose Dengan COVID-19 Itu Adalah Masalah Kita Bersama Dari Sigi Juga Pengasuhan Ada Pengasuh Daripada Orang Tua Tadi Kita Sampaikan Menjadi Satu Stressful Juga Ternyata Walaupun Tadi Kita Jangan Pungkiri Karena Kita Banyak Kesempatan Tapi Hal Ini Menjadi Stressful Karena Tugas Kita Bertambah Yang Awalnya Kita Lebih Banyak Mungkin Bagaimana Belanja Mau Memasak Memberikan Hal-hal Untuk Mempersiapkan Anak Kita Untuk Sekolah Tetapi Sekarang Kita Juga Harus Mendampingi Mereka Dan Bapak Ibu Harus Pikirkan Anak-anak Kita Sekarang Pemikirannya Mungkin Berapa Jauh Kedepan Dibandingkan Kita Kita Juga Punya Kegagapan Menggunakan Gadget Menggunakan Internet Berlangkali Seseorang Yang ingin Sekalian Mendampingi Anaknya Tentu Menjadi Suatu Pengalaman Yang Sangat Stressful Apalagi Kalau Tidak Ada Yang Bisa Membantu Kita Siapa Yang Harus Kita Telefon Siapa Yang Harus Membantu Kita Dalam Saat Ini Juga Dengan Demikian Kita Ini Ingin Sekali Bawa Spirit Gotong Royong Walaupun Di Dalam Memperhatikan Social Operational Procedure Kaitan Untuk Bagaimana Kita Melakukan Pencegahan Support Pada Keluarga Terutama Keluarga Yang Sangat Rentan Sangat Dibutukan Keluarga Besar Terutama Bagi Keluarga Yang Single Parent Kepala Keluarga Tunggal Ini Keluarga Besar Sangat Berbesar Berperan Yang Sangat Penting Juga Tentu Yang Ada Di Masyarakat Kita Sekali Lagi Di Masyarakat Karena Kita Butuh Satu Desa Untuk Melindungi Anak Lagi Lagi Saya Tekankan Bahwa Harus Mematuhi Segala Aturan Kaitan Dengan Social Distancing Dan Juga Pencagahan Pencagahan Lainnya Orang Tua Juga Kita Tidak Ingin Bawa Stress Terus Untuk Di Dalam Pengurusan Ini Orang Tua Bawa Bawa Pengasuhan Anak Itu Juga Harus Melihat Kebutuhannya Diri Sendiri Kalau Butuh Istirahat Ya Harus Mencari Waktu Yang Baik Untuk Beristirahat Tetapi Jangan Mengabaikan Anak Anak Untuk Melakukan Hal-hal Yang Harus Dilakukan Juga Saya Kembali Lagi Menekankan Kepada Yang Keluarga Yang Tidak Seperti Keluarga Lainnya Yang Punya Persoalan Dari Sigi Finansial Dan Dengan Demikian Kita Butuh Dukungan Dan Alhamdulillah Perpu Sudah Keluar Untuk Bagaimana Mempercepat Bantuan Langsung Bagi Keluarga Keluarga Tersebut Supaya Kita Mengharapkan Keluarga Ini Benar-benar Bisa Mendampingi Stay at Home Anak-anak Mereka Yang Ada Di Rumah Sekaligus Juga Bisa Mencegah Hal-hal Yang Menjadi Pencagahan Untuk COVID-19 Dengan Demikian Bapak Ibu Sekalian Ada Tentangan Banyak Di dalam Stay at Home Ini Tetapi Jauh Lebih Banyak Hal-hal Yang Menyenangkan Bagi Anak-anak Kita Semua Buatlah Ini Menjadi Satu Kesempatan Untuk Kita Lagi-lagi Memberikan Kasih Sayang Pada Anak-anak Kita Dengan Setiap Harinya Diakhiri Dengan Memberikan Sedikit Pujian Pada Anak-anak Nya Memberikan Suatu Hal Yang Positif Apa Yang Dilakukan Anak-anak Nya Karena Stay home Adalah Bagaimana Kita Bersama Yang Ada Di Dalam Keluarga Menjadi Stay home Menyenangkan Terima Kasih